Intro Kamu kembali menyaksikan Lensa Indonesia Update, saya Amat Topan Harga minyak goreng curah masih tinggi di pasaran Alah hasil operasi pasar minyak goreng curah jadi buruan Seperti digelar di Kendal, Jawa Tengah Warga rela antre berjam-jam demi mendapatkan minyak goreng curah dengan harga murah Seperti inilah antrean minyak goreng curah bersubsidi dari pemerintah Saat operasi pasar minyak goreng curah digelar di kawasan Kendal, Jawa Tengah Warga yang sebagian besar merupakan pedagang pasar tersebut Rela antre berjam-jam demi mendapatkan minyak goreng curah untuk dijual kembali Pasalnya saat ini warga masih mendapatkan harga minyak goreng curah Yang mahal yang dijual para agen minyak dengan harga mencapai 20 ribu rupiah per kilogram Padahal pemerintah sudah menetapkan harga eceran tertinggi minyak goreng curah Sebesar 15.500 rupiah per kilogram Memang langkah ini baru-baru ini, biasanya biasa-biasa saja Dijual lagi Kalau dijual harga berapa? 15 ribu Ini sudah pecatat berapa? Saya 20, jadi 40 kilo 75 ton Selama ini baru 7.440 ton Ini yang dari pegasan ini Tapi ada dari asosiasi pedagang itu juga Ngirim sebesar 9 ton Asosiasi pedagang ini tanpa melalui jenis pedagang Tapi dia langsung Total ada 75 ton minyak goreng curah Yang akan disalurkan ke sejumlah wilayah di kawasan Kendal, Jawa Tengah Untuk bisa menstabilkan harga minyak goreng saat ini Masing-masing warga pun dibatasi Hanya boleh membeli minyak goreng Maksimal 20 kilogram saja Dari Kabupaten Kendal, Jawa Tengah Ahmad Ujero Ban, RTV Demikian Lensa Indonesia Update kali ini Kami kembali mengajak kamu untuk selalu menerapkan protokol kesehatan Caranya gunakan masker dan benar Selalu menjaga jarak Dan pastinya jangan lupa cuci tanah sabun di air yang mengalir Saya Matopan, sampai jumpa Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!